Ya Mbak Mirsa kita melanjutkan dialog berita satu view, ini Bang Usman untuk potensi kerawanan dalam kaitannya rekapitulasi suara, seperti apa sih modus-modus yang akan bisa terjadi begitu? Ya saya kira rawan, misalnya bisa saja petugas dibayar, ya kerawan itu kan terletak di tiga penyelenggara pemilu, dalam hal ini tentu saja KPU dan Bawaslu ya. KPU dia bertanggung jawab untuk merekapitulasi suara, Bawaslu dia mengawasi, bisa saja dia tidak mengawasi, diam saja ketika ada pelanggaran. Yang ketiga peserta pemilu, ya peserta pemilu dua kandidat ini ya, itu bisa saja misalnya menyuap penyelenggara pemilu. Ada temuan-temuan data di lapangan begitu yang terkait manipulatif begitu? Iya, data di lapangan kita sejauh ini baru mendengar ya, baru mendengar misalnya, ya ini sedang diverifikasi juga, ada pengusaha yang kemarin, kemarin itu menarik uangnya besar-besaran dari bank. Nah karena itu kemarin ada jumpa pes dari satu organisasi yang menyatakan BI pun harus mengawasi ini. Karena tiba-tiba ada penarikan uang besar-besaran itu harus dicurigai. Kalau modus di lapangan terkait manipulatif data dari angka 0 mungkin menjadi lapangan. Kemarin tadi malam beredar lewat media sosial, itu ada rekapitulasi di daerah Kelapa II, itu Prabowo-Hatta memperoleh 0,14 mestinya. Jadi 14 suara, sementara Jokowi dan JK itu memperoleh 300-an suara. Tapi kemudian di media sosial itu, itu yang 0,14 jadi 814. Jadi 0-nya itu diubah. Pola-pola kecurangan yang bisa terbaju ya. Tapi jumlahnya tetap 308, tapi begitu kita cek, di KPU ternyata itu tidak benar. Maksudnya yang diberi dari media sosial itu tidak benar. Mas Bim, ini tanggapan Anda. Mungkin ada kecurangan potensi di titik rawan lain begitu terkait dari rekapitulasi? Kalau potensi kecurangan sih di mana-mana ada ya. Saya menghargai KPU bahwa transparensi itu ada ya. Kita bisa lihat misalnya, apa namanya, C1. Yang saya belum tahu atau belum masih khawatir itu apakah KPU secara online itu bisa di-hack, bisa di-rubah atau enggak. Sekuritasnya keamanannya saya belum tahu. Saya kira itu satu yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan dan diperhatikan juga sekaligus. Dan kalau kita lihat sendiri, mungkin dari beberapa modus-modus lainnya, apakah memang KPU sendiri sekarang sudah sangat berintegrasi dengan beberapa pihak terkait untuk bisa meminimize kecurangan? Saya kira begini, ketatnya persaingan di antara dua kandidat yang mengklaim, kemudian kan muncul dorongan-dorongan dari masyarakat, dari media masa, dari relawan. Sehingga ini juga menghindari KPU ataupun penyeleraan pemilu untuk berbuat macam-macam. Begitu juga aparat keamanan ya, aparat keamanan. Sehingga saya kira ini bagus, fenomena bagus, kita sama-sama mengawal ya. Mengawal agar betul. Dan KPU ada kemajuan dalam konteks transparansi tadi. Dulu waktu pemilu legislatif, April kemarin, itu C1 tidak bisa diakses. Sekarang bisa diakses. Ini kemajuan, tetapi tadi harus hati-hati. Sejauh mana itu tidak di-hack. Atau itu akan dijadikan sebagai basis argumen dari yang kalah nanti. Dia bilang, oh saya peroleh segini. Begitu kan, itu juga harus hati-hati saya kira. Mas Bim, kalau kita lihat kemarin ada salah satu lembaga survei yang mengatakan bahwa ketika hasil survei ini, yang sudah dilakukan lembaga survei tersebut, Quick Count, itu berbeda dengan KPU, maka validitas atau mungkin hasil survei KPU itu dinyatakan salah. Karena ini ada perlawanan mungkin, ada counterpart dari KPU dan juga dari lembaga survei. Solusinya sih gampang ya, seperti saya bilang itu soal urusan transparansi gitu. Taruh di meja, put it on the table gitu loh. This is data saya, ini metodologi saya, you decide. Terkait juga kisruh dari delapan, ada yang mungkin hasil datanya memenangkan Jokowi, dan empat yang juga mengatakan bahwa persentase Prabowo lebih besar, begitu sama. Polster itu dasarnya, dia berpijaknya itu pada kepercayaan. Dan kalau kita mau kepercayaan, nggak bisa, nggak harus transparan gitu. Lalu apa tanggapan? Ya, jadi begini, kita sudah tiga kali pemilu menyelenggarakan Quick Count. Tahun 2004 adalah pertama kali, cuma hanya satu lembaga survei yang melakukan. Jam 15 setelah Quick Count selesai, itu kemudian kita berani mendeklir bahwa kita punya presiden baru yang namanya SBE dan JK. Sebulan kemudian baru datang KPU, ya, dari kapitulusnya KPU. Tidak ada perbedaan signifikan. 2009 juga terjadi hal seperti itu. Bahkan begitu banyak lembaga survei yang melakukan. Dan hasilnya semua lembaga survei itu relatif sama, tidak ada perbedaan signifikan, 0, sekian. Karena itu kan margin errornya 0,6, rata-rata begitu. Kecuali yang sampelnya sedikit, 1.200 dan yang 4 itu sampelnya cuma 1.200. Yang 8 itu sampelnya rata-rata 2.000, bahkan lebih begitu kan. Nah, jadi memang berdasarkan pengalaman, tidak ada perbedaan signifikan antara hasil lembaga survei dengan KPU. Nah, saya kira lembaga survei yang tadi Anda sebutkan mengklaim bahwa kalau nanti KPU berbeda, bahwa KPU yang salah. Itu kalau kita lihat 10 tahun kebelakang, ya tidak salah dia ngomong seperti itu. Karena selama ini tidak pernah ada perbedaan, begitu. Makanya saya sejak awal mengatakan bahwa di antara 8 dan 4, saya kira yang bikin kisur adalah yang 4, begitu. Ya, Mas B, ketika nanti kita harus menunggu kurang lebih 2 minggu ke depan, 22 Juli, bahwa rilis dari data KPU. Sekarang KPU lebih banyak berdiam diri, tidak merilis data secara transparan juga. Apakah ini dikatakan sebagai langkah yang cukup bijak, begitu? Seperti saya bilang, sudah ada mulai data transparansi yang kita bisa lihat C1, kita bisa lihat hasilnya. Sekarang yang perlu itu sebetulnya bukan di pihak KPU. KPU oke, dia ada kewajiban untuk bekerja, untuk mengamankan hasil itu. Tapi di sini pentingnya peran publik sendiri. Jadi pengawasan, relawan, siapa saja yang punya kepentingan dalam hal ini untuk merasa bahwa bangsa ini punya kepentingan, itu kita bantulah, kita ceklah, apa itu sama dengan apa yang kita lihat di tempat pemilihan kita dan sebagainya. Peran publik di sini yang paling besar, bukan KPU. Begitu juga dengan peran media, bahwa ini ada juga di beberapa kubu. Kalau saya bilang publik, media lah. Media juga sama saja, adalah suara dari publik juga. Baik, kita masih akan melanjutkan di segmen berikutnya. Berita Satu View akan kembali, Pemirsa.